Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan pegiat dan pencinta bonsai dimanapun berada Jumpa lagi dengan channel bonsai eksplorasi Jambro Kali ini ada satu topik pembahasan mengenai analisa dan review Salah satu bonsai berkarakter yang dipamerkan di ajang PAMNAS Gelora bonsai Bekasi 2002 Bonsai ini akan kita coba analisa dan apresiasi melalui tahapan-tahapan reviewnya Dari beberapa sisi bonsai tersebut Secara umum bonsai yang memiliki kualitas Itu tentu dibuat melalui beberapa tahapan kaidah Sesuai dengan proses penciptaan bonsai Sesuai dengan parameter yang ada Oke kawan-kawan next Untuk esensi pembahasan kita lebih fokus kepada estetika penciptaan karya seni bonsai Secara visual bonsai ini terlihat sepintas memiliki kualitas yang luar biasa Salah satu yang memberi pengaruh terlihat bonsai ini memiliki keunikan dan tampil beda dengan bonsai yang lain adalah Karakter batangnya yang terlihat kropos berlubang di beberapa bagian bidang batangnya Mulai dari depan samping kiri kanan belakang Ada yang nampak sepintas tembus dari bagian tampilan depan sampai ke belakang Ini mungkin bisa saja karena proses alam atau dimakan oleh sekumpulan hayat Waktu bonsai ini sedang diproses di alam Dilihat dari perspektif tertentu Sepintas terlihat juga batangnya menyerupai kumpulan karang Yang tentu itu juga akan membantu satu kesatuan membangun kesan estetika batang bonsai tersebut Pembentukan dan penataan beberapa bagian bidang organ dari bonsai ini Yang berupa cabang, perantingan, sampai mahkota Dan beberapa bagian dari batang kropos Tentu melalui ekspresi, kreasi, dan inovasi yang luar biasa Membutuhkan ide dan ilustrasi yang kuat Untuk menyajikan sebuah kualitas estetik seperti yang nampak disini Adanya keseimbangan dan kesan ideal Perbandingan dari beberapa bagian dari bonsai ini Membuat secara umum kesan kesatuan itu sudah terbangun disitu Walaupun ada nampak secara visual di bagian atas hidup Sedangkan bagian bawah di posisi batang itu terlihat mati Nah inilah yang membuat kualitas bonsai ini memiliki kesan visual yang estetis Ini merupakan alasan mendasar Pohon ini memiliki kualitas tampil beda atau eksklusif Oke kawan-kawan para apresiator Sesuai dengan pemahaman kita masing-masing secara umum Bahwa bonsai itu memiliki kualitas Karena pertama salah satunya adalah memiliki keunikan Tampil beda Keunikan itu terbentuk dari kelebihan yang dimiliki oleh bonsai tersebut Dan tentu tidak dimiliki oleh semua jenis bonsai yang lain Di sini hal yang menjadi karakternya ciri khasnya dari bonsai ini adalah Batang kropos dan bagian atas hidup rimbun hijau dengan mahkota yang sangat menarik Sepintas terlihat kontras Namun sisi kontras inilah yang membuat bahwa bonsai ini memiliki kualitas yang tampil beda dengan bonsai yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!